Halo, Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Youtube Channel V, H, Rali Banyak banget sih boneka aku ini Oh yaudah deh, kalau gitu aku bakal pisahin Mana boneka yang masih aku mainin, mana yang enggak Oke, yang ini enggak deh Ini enggak Ini masih Ini masih Ini masih Ini masih Ini masih Ini masih Ini enggak Ini enggak Ini enggak Ini enggak Ini enggak Ini masih Dan ini masih Nah, gimana kalau besok pulang sekolah aku ajak teman-teman main ke rumah Mana tahu mereka mau ambil boneka-boneka yang udah gak aku mainin ini lagi, ya kan? Yaudah, aku mau ke WC dulu Seru juga ya klas meeting kita Iya, seru banget Eh, teman-teman semua, nanti pulang sekolah main ke rumah aku yuk Aku punya banyak mainan boneka Wah, iya, iya deh aku juga mau Eh, aku ada punya banyak boneka tuh, kalau kalian mau mainin aja Wah, boleh tuh, aku suka main boneka Iya, aku juga suka Wah, banyak banget boneka kamu, Rania Iya, kalian main aja dulu Oke Nah, Olive, ayo kita main boneka ini Ayo, Rania Boneka aku boneka pari Wah, lucu nih bonekanya Iya, lucu banget Wah, yang ini cantik banget boneka princess Rania, kok boneka kamu ada yang di atas, ada yang di dalam kardus sih? Oh, iya, itu emang udah aku pisahin Boneka-boneka yang di atas itu boneka yang masih aku mainin Sedangkan yang di dalam kardus itu udah gak aku mainin lagi Jadi, kalau kalian mau ambil boneka yang di dalam kardus itu, ambil aja Aku udah gak mainin lagi, kok Wah, beneran, Rania Kalau gitu, boneka yang di dalam kardus ini boleh kita bawa pulang Iya, boleh, kok Tapi ini bonekanya masih bagus, Rania Coba deh, kamu lihat dulu Beneran ini boleh kita bawa pulang Iya, bawa aja, sih Yaudah, Olive, main lagi Oke Nih, asli, aku dapet boneka yang bagus Hah? Boneka yang di pegang V itu, kan? Eh, teman-teman, aku pulang duluan, ya Lah, kenapa, Sanaya? Kenapa, Sanaya? Iya, soalnya aku tadi bilang sama ibu aku pulang sekolah, langsung pulang Yaudah, aku pulang duluan Sanaya, kenapa kamu pulang duluan? Iya, soalnya aku belum izin sama ibu aku Yaudah, aku pulang dulu, ya, Rania Olive Hah, aneh banget, Sanaya Kok tiba-tiba dia minta pulang Terus tampangnya agak sedih gitu Hmm, iya, gak tau juga Yaudah, yuk lanjut main Oke Aku sedih banget Ternyata Rania udah gak mau lagi Mainin boneka yang aku kasih Padahal Rania dulu janji bakalan nyimpen Boneka yang aku kasih itu Aku gak nyangka Kamu tega banget, sih, Rania Padahal buat ngebeli boneka itu Aku harus nabung dulu loh Aku rela gak jajan Biar bisa beliin kamu boneka itu Pas ulang tahun kamu Sanaya, ini sarapan dulu Iya, bu Nah, ini uang jajan kamu ya Iya, makasih, bu Oh iya, bulan depan kan Rania ulang tahun Jadi aku harus kasih kado buat dia Hmm, kalau gitu Aku bakalan tabungin uang jajan aku deh Biar aku bisa beliin kado buat Rania Sanaya, kita jajan yuk Eh, gak deh Rania Aku tadi udah makan di rumah Jadi masih kenyang Kamu aja yang jajan ya Hah, kamu yaudah deh Kalau gitu aku kantin dulu ya Iya, Rania Sebenernya aku juga pengen jajan sih Tapi, gimana lagi Aku harus nabung buat beli kado Rania Eh, Sanaya Nih, aku ada coklat buat kamu Wah, Rania, makasih ya Iya, sama-sama Kamu makan, Gi Nanti keburu masuk Oke Hmm, enak banget Makasih ya Eh, untung ajarannya kasih aku coklat Jadi aku gak terlalu lapar lagi Wah, akhirnya setelah beberapa minggu aku nabung Aku bisa ngumpulin uang yang banyak juga Nah, sekarang waktunya aku beliin boneka buat Rania Untuk kado ulang tahunnya Wah, banyak banget bonekanya Beliin yang mana ya buat Rania Eh, itu ada boneka prinses tinggal satu Nah, gimana kalau aku beliin boneka prinses itu aja buat dia Oke deh Mbak, saya mau beli boneka prinses itu dong Oh, yang ini ya Wah, kebetulan banget ini tinggal satu Kalau gitu saya beli ya, mbak Oke Nah, ini kamu bayar aja di kasir ya Oke, mbak Mbak, saya mau bayar boneka ini Tapi bisa gak dibungkusin kado sekalian Oke, tentu saja bisa Nah, ini kotak kado-nya Masukkan aja bonekanya kesini ya Baik, mbak Nah, jadi harganya 40 ribu Nah, ini uangnya ya, mbak Oke, terima kasih ya Sama-sama, mbak Akhirnya aku udah selesai deh Beli kado buat Rania besok Hmm, kira-kira ada yang inget gak ya Kalau hari ini hari ulang tahun aku Hai Rania Hai Risma Hai Resti Oh ya, kalian tau gak hari ini hari apa? Hari Selasa Emang kenapa, Rania? Iya, aku tau hari ini hari Selasa Maksudnya Apa kalian gak inget hari ini itu hari apa gitu? Oh iya, ya ampun Untung kamu ingetin Aku tuh udah janji loh Balikin buku perpustakaan hari ini Ya udah, makasih ya Rania Udah ingetin Yaudah, aku pergi dulu ya Ya Resti, kita pergi Wah, bukan itu maksudnya Apa gak ada yang inget ya Hari ini itu hari ulang tahun aku? Hai Rania Hai Nora Hai Sena Mudah-mudahan aja mereka inget deh Eee Kalian gak tau hari ini hari apa? Ya, Haris Selasa Rania Gimana sih kamu? Iya, maksudnya hari ini hari apa gitu? Oh iya, hari ini kita kan mau ulangan bahasa Inggris Aduh, aku lupa Aku gak belajar loh kemarin Untuk kamu ingetin, Rania Kalau gitu, sebelum ulangnya dimulai Aku mau baca buku bahasa Inggris dulu deh Yaudah, nak Apa gak ada yang inget hari ini hari ulang tahun yang aku? Loh, sedih banget sih Hai Rania Loh, kamu kenapa nangis? Gak apa-apa kok Udah lah Kamu juga mau masuk kelas kan? Yaudah sana masuk kelas aja Aku belum mau masuk kelas kok Aku kan mau ngasih ini dulu ke kamu Happy birthday, Rania Oh iya, keadaannya boleh aku buka? Ya boleh dong Aku buka ya Wow, boneka princess Cantik banget Makasih ya Sanaya Aku janji bakal simpen boneka ini selamanya Makasih banget Sanaya Iya, sama-sama Rania Tapi kamu jangan sedih lagi ya Iya, aku gak sedih lagi Loh, kayaknya boneka princess aku ada yang kurang deh satu Mana ya? Perasaan aku udah pisahin boneka-boneka yang masih aku mainin Tadi kayaknya ada yang kurang deh boneka princessnya satu Apa disini ya? Hah, gak ada nih disini Terus dimana ya boneka princess yang satu lagi itu? Itu kan boneka pemberian dari Sanaya Apa jangan-jangan Sanaya ngambek gara-gara tadi gak ada ngeliat boneka princess itu ya? Apa ada temen-temen aku yang bawa ya? Tapi kan aku udah bilang sama mereka Yang boleh dibawa itu yang di dalam kardus aja Yang di atas meja gak boleh dibawa Hah, yaudah deh, besok aku tanyain aja Eh, Naya Kamu disini? Aku cariin kamu lah dari tadi Ternyata kamu disini Kok gak ngajak-ngajak sih? Aku lagi gak mau ngobrol sama kamu dulu ya, Rania Aku lagi bad mood Ya ampun Sanaya Kamu pasti marah kan gara-gara boneka itu Aku harus cepet-cepet tanya sama temen-temen yang lain Hai, temen-temen Hai, Rania Oh ya, kemarin kan kalian bawa pulang boneka dari rumah aku Kalian ada yang bawa boneka prinses gak? Ada, aku bawa boneka prinses kemarin Kan kamu sendiri yang bilang yang di dalam kardus itu boleh dibawa pulang Emangnya kamu beneran ambil boneka prinses itu di dalam kardus, Fi? Ya bener lah, Rania Iya kan, Noura dan Miran aku ambil boneka itu dari dalam kardus Iya Rania, Fi emang ambil boneka prinses itu dari kardus kok Iya, aku juga liat kok Fi ambil dari kardus Hah, kenapa ya boneka prinses itu ada di dalam kardus? Padahal aku inget banget Lusa kemarin aku udah taruh boneka prinses itu di atas meja Emang boneka prinses itu sebenernya kamu masih mainin ya? Iya Fi, boneka prinses itu masih aku mainin Dan aku memang mau nyimpen boneka prinses itu Hah, pantesan aja kemarin Sanaya langsung ngambak Lah, emangnya kenapa? Soalnya boneka prinses itu adalah hadiah dari Sanaya waktu aku ulang tahun dulu Hah? Apa? Ya, apa, Rania? Itu boneka pemberian dari Sanaya? Terus kenapa bisa boneka Sanaya itu ada di dalam kardus? Iya Rania, apa yang itu ada di kardus? Kalau aku jadi Sanaya, aku juga bakalan ngambak lah Ya makanya aku juga gak tau kenapa boneka Sanaya itu ada di dalam kardus Sumpah loh, aku gak ada masukin boneka dia di dalam kardus Aku bener-bener taruh boneka Sanaya itu di atas meja Yaudah, kalau gitu pulang sekolah nanti balikin lagi ya boneka prinses itu Fi Nanti kamu boleh tukar deh sama boneka yang lain Oke deh, nanti pulang sekolah aku balikin lagi boneka prinsesnya Hah, makasih ya Fi Nah ini Rania, boneka prinsesnya Wah, akhirnya boneka prinsesnya kembali lagi Tapi aku masih heran loh Fi Kenapa boneka prinses ini bisa ada di dalam kardus? Eh, ada Kak Fi Hei Gibran Kak Rania, kenapa kok kakak kayak orang bingung? Ini loh deh kakak tuh lagi heran gitu Kakak tuh udah pisahin boneka yang masih kakak mainin di atas meja Sama boneka yang udah gak kakak mainin lagi kakak masukin di dalam kardus Tapi kenapa tiba-tiba boneka prinses yang ini ada di dalam kardus? Padahal kakak yakin banget udah taruh boneka ini di atas meja Akhirnya Kak Sanaya marah deh sama kakak soalnya boneka ini pemberian dari Kak Sanaya Oh gitu kak Aduh maaf deh kak Itu Gibran yang masukin ke dalam kardus Apa? Kamu yang masukin Gibran? Iya kak, jadi kemarin itu Aduh kakak kuece Gibran ke kamar kakak Terus Gibran ngeliat ada boneka kakak yang di atas meja sama yang di dalam kardus Terus Gibran mainin boneka prinses yang kakak pegang itu Gibran ambil dari atas meja Tiba-tiba pas Gibran lagi main Mami manggil Yaudah Gibran masukin aja boneka Yang prinses itu di dalam kardus Karena Gibran gak tau Kalau boneka itu kakak pisahin Hah Gibran Jadi kamu yang masukin boneka ini dalam kardus Hah, kalau gitu Gimana kalau kita sekarang ke rumah Sanaya? Gibran kamu juga ikut ya Kamu nanti jelasin sama Kak Sanaya Kalau kamu yang masukin boneka ini dalam kardus Biar Kak Sanaya tuh gak marah lagi sama kakak Hah, kenapa Gibran harus ikut sih kak? Ya kan kamu yang masukin dalam kardus Kamu bantu dong jelasin ke Kak Sanaya Nanti Kak Sanaya gak percaya lagi Iya deh Yaudah Yufi, kita ke rumah Sanaya Oke Sanaya Sanaya Eh, ada yang manggil tuh Kayaknya suara Rania sama Afi deh Wih, ngapain sih mereka kesini? Eh, yaudah Aku tangguin aja dia dulu Eh, kalian Kenapa? Sanaya Kamu pasti ngambek gara-gara ini kan? Kamu cuma salah paham aja kok, Nay Udah Kamu gak usah pura-pura gitu deh Rania Udah jelas-jelas boneka itu kemarin udah kamu masukin ke dalam kardus Dan kamu bilang udah gak kamu mainin lagi Kak Naya Ini tuh gara-gara aku Gara-gara Gibran Maksudnya gimana? Jadi waktu itu aku masuk ke dalam kamar Kak Rania Terus Aku mainin deh boneka yang prinses itu Boneka prinses itu aku ambil di atas meja Eh, tiba-tiba Mami manggil aku Yaudah Akhirnya aku gak sengaja masukin boneka prinses itu ke dalam kardus Karena aku pikir Boneka yang di atas meja sama yang di dalam kardus itu sama aja Aku pikir boneka yang di dalam kardus itu mungkin belum disusun Kak Rania Eh, ternyata aku baru tau tadi Kalau Kak Rania udah pisahin boneka yang di atas meja sama yang di dalam kardus Jadi bukan Kak Rania kok yang masukin boneka itu ke dalam kardus Kak Sanaya Tapi aku Hah? Beneran? Beneran Sanaya Aku kan udah janji bakalan nyimpen boneka pemberian dari kamu Aku minta maaf ya Aku juga gak liat sih Watufi Mau bawa boneka ini Karena aku pikir yang dibawa V itu memang boneka yang di dalam kardus Dan aku gak tau kalau boneka prinses dari kamu ini Ternyata ada di dalam kardus juga Kamu mau kan maafin aku dan gak marah lagi sama aku Hmm, yaudah deh Kalau memang kayak gitu ceritanya Aku gak marah lagi kok Yeay, alhamdulillah Yeay, alhamdulillah Ya, akhirnya susah juga Agaknya kamu gak marah lagi Sanaya Yaudah, kalau gitu kita main yuk ke rumah aku Hmm, oke deh Aku bilang dulu ya sama ibu aku Oke